Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial membuat website portal berita Dimana pada video sebelumnya kita sudah membuat pengaturan berita Mengedit, hapus, meng-input di halaman admin Sekarang kita akan masuk ke pengaturan anggota Jadi hasilnya nanti seperti ini Ini awalnya disini ada login admin Tapi sebenarnya login admin itu tidak harus ditampilkan Hanya admin saja yang tahu urlnya Karena itu bisa berbahaya kalau diketahui oleh orang lain Karena sifatnya kan private Jadi dihilangkan Disini hanya ada login anggota Hasilnya nanti seperti ini Login anggota Masuk ya Oke tapi sebelum login anggota disini Anggota harus mendaftar dulu Ini ada link untuk mendaftar Nah mendaftarnya sesuai dengan field yang ada di database Nama misalkan AXD Emailnya Ada Suryadi 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Daftar Selamat Silahkan login Nah ini sudah jadi Lalu kita coba daftar Ada Suryadi 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Login Login dia balik lagi ke halaman awal Tapi linknya login anggota ini hilang Dia menampilkan siapa yang login Login AXD Lalu di sebelah kanan ini ada menu Untuk anggota ubah biodata dan logon Jadi Anggota bisa ubah biodata Misalkan AXD 001 Ya Update Atau juga mengubah password Begitu ya Lalu disini dia bisa juga logon Nah dia kembali lagi Ininya hilang Begitu untuk hasilnya Kita cek di videonya Melanjutkan Membuat website portal berita Dimana di video sebelumnya Kita sudah membuat pengaturan Berita di dalam halaman admin Kali ini Kita akan melanjutkan Yaitu membuat login Untuk anggota Yang pertama kita buka dulu Halaman website nya Kalau tampilannya seperti ini Ya Ini kemarin Kita belum Ubah lagi Kalau tampilannya seperti ini Berarti ada yang salah Ya Atau Kurang Sesuai Oke Kita akan perbaiki dulu Tampilan berita ini Silahkan buka Filenya Lalu buka Index .php Yang di folder utama Pada bagian sini Kita tambahin BR Atau brick Supaya dia turun ke bawah Lalu Karena kemarin Kita Menyimpan gambar itu Ada di folder Asset Images Lalu berita Maka disini Pemanggilannya adalah Asset Slash Images Slash Berita Seperti ini Jadi tidak di folder Gambar lagi Ini Karena kita kemarin Sudah menyimpannya Disini Ya sudah Gak apa-apa Save Lalu kita refresh Nah Seperti ini Hasilnya Kita lanjutkan Sekarang kita akan membuat Login Untuk Anggota Jadi ketika kita klik Nanti akan muncul Halaman Loginnya Ya Loginnya Kita buat Sama aja ya Dengan login Admin Ya Caranya hampir sama Dengan Membuat Login Admin Kita buka file Dulu Lalu kita Buat Linknya dulu Ya Di File Header .php Bagian yang Login Anggota ini Kita tambahkan Disini Anggota Slash Index .php Seperti ini Oke Lalu save Yang kedua Berarti kita akan membuat Folder Kita buat folder Namanya Anggota Lalu di dalam Folder Anggota Ini Ada file Namanya Index .php Oke Hampir sama Dengan yang Di admin Kita Ambil Saja File Yang di admin Kita kopas Lalu kita Paste Di file Index Anggota Seperti ini Sessionnya Kita bedakan Ya Supaya Tidak Bentrok Dengan Session Admin Jadi Session Ownernya Saya ganti Menjadi Session Member Oke Ini Semua Ini Saya pakai Replace Supaya Semuanya Berubah Satu lagi Yang Web Portal Saya ganti Jadi Web Anggota Sessionnya Bisa Beda-beda Gak Apa Ya Maksudnya Kalian Bisa Nentuin Sendiri Atau Mau Mengikuti Dengan Cara Saya Seperti Ini Kita Setting Dulu Tampilannya Login Anggota Seperti Ini Oke Kita Save Dulu Kita Coba Ini Sudah Login Anggota Oke Kita Ubah Lagi Masukkan User Anggota Ya Disini Masukkan Password Anggota Oke Lalu Di Bagian Sini Kita Harus Lihat Dulu Struktur Yang Ada Di Database Ya Di Tabel Anggota Konsep Konsepnya Sama Ya Disini Tetapi Disini Login Menggunakan Tidak Menggunakan Username Menggunakan Email Ini Kita Isi Dulu Satu Namanya Email Seperti Ini Password Ya 12345678 Fungsinya Kita Kasih MD5 Lalu Statusnya Di Active Jadi Pertama Di Isi Dulu Ya Seperti Ini Lalu Kita Ubah Disini Ini Biarin Saja User Berarti Disini Adalah Masukkan Email Jadi Menggunakan Email Ini Masukkan Password Seperti Ini Lalu Disini Ketika User User Ini Maksudnya Email Berarti Input Email Ketika Usernya Kosong Email Wajib Di Isi Lalu Select From Tabel Admin Ini Saya Replace Tabel Anggota Dimana Email Dan Password Password Sama Dengan Password MD5 Ya Bener Ya Lalu Disini ID Anggota Ini Sudah Bener ID Admin ID Anggota Ya ID Anggota ID Anggota Selamat Datang Di Website Portal Berita Kita Tambahin Selamat Datang Teman Ya Karena Dianggota Mungkin Bisa Jadikan Teman Oke Ini Seperti Ini Dulu Lalu Untuk Dokumen Location Ini Kita Tidak Tarik Dia Ke Home Tapi Kita Balikin Lagi Dia Ke Halaman Depan Ke Index Nanti Kita Ada Perubahan Di Index Ya Jadi Ini Kita Balikin Ke Halaman Depan Titik 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 Slash Index Dot PHP Jadi Dia Nanti Ngebalik Ke Halaman Depan Jadi Tidak Ada Ruang Seperti Ruang Admin Kita Save Dulu Lalu Kita Coba Masukkan Masukkan Email Ad Suryadi 587 At Gmail Dot Kom Password 123 45 678 Selamat Datang Teman Di Website Portal Berita Nah Dia Ngebalik Kesini Ya Dia Balik Lagi Kesini Tapi Dia Sebenarnya Ini Sudah Login Jadi Nanti Kita Akan Tambahkan Menu Menu Jadi Kita Akan Tambahkan Menu Disini Kita Tampilkan Nama Yang Sedang Login Bisa Di Bagian Atas Atau Di Bagian Sini Menunya Jadi Nanti Login Ini Tidak Ada Lagi Nah Ini Nanti Kita Setting Jadi Kita Buka Lagi File Header Dot PHP Kita Akan Memberikan If Jadi If Kalau Dia Sudah Season Member Kita Kopas Aja Sini hai 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 nah seperti ini jadi kalau dia login nanti di sini dia akan menampilkan siapa yang sedang login tapi kalau dia tidak login dia akan menampilkan link login anggota ya Hai sebenarnya untuk link login admin ini harusnya tidak perlu ditampilkan ya nanti karena login admin ini kan bersifatnya private ya di kalau misalkan mau ditampilkan ya saat beresiko apa sih sebenarnya ya jadi ini sebaiknya kita hilangkan saja ya kita hilangkan jadi kalau mau login admin ya ketik di url-nya nah kalau dia sudah login kita akan tampilkan disini adalah nama nama dari nama dari siapa yang sedang login ya berarti kita bisa lihat contoh yang di anggota home ya Nah di sini sini ada untuk mencari siapa yang sedang login dolar anggota select from tabel anggota kita wear ID anggota where ID anggota sesi admin ya nanti di sini kita tampilkan ini kita kasih crash saja nama dari siapa yang login dolar anggota nama seperti ini save kita coba oke ada kesalahan di line 11 oke kita perlu mendambahkan disini error reporting 0 sama session startnya di file indexnya oke ini sudah berhasil tapi masih ada yang error if sesi admin ini sesi admin ini variable ya maksudnya sesinya member ini kurang PHP nya disini jadi ini file PHP ya ini file HTML jadi harus dipisah-pisah atau bisa juga saat ini nah seperti ini ya ini kurang panjang ya kurang panjang artinya kita harus panjangin dulu berarti kita masuk lagi ke aset CSS style lalu bagian yang menu only nah ini kita pakai min with ya jadi minimal minimal 100px jadi maksimalnya bisa panjang seperti ini login saat ini disuruh ya Oke jadi ini kita sudah ketahuan kita loginnya sebagai siapa ya nah setelah itu tentunya kan eh anggota ini pasti punya menu ya seperti misalkan dia mau ubah password ya mau ubah nama email ya dan logout kita akan tampilkan menunya di sebelah kanan ini tapi kalau dia login nanti menunya muncul disini tapi kalau dia nggak login ya nggak ada disini nah seperti itu berarti ini saya kopas aja kopas ke indeks nah disini di konten yang sebelah kanan ini kita paste berarti nggak ada elsenya disini nggak ada elsenya disini nggak ada elsenya jadi hanya ketika memang sudah login jadi hanya ketika memang sudah login ubah password ya bisa akan ubah password ubah biodata atau di atas dulu gua biodata baru-baru password lalu logout nah seperti ini ya coba dulu nah ini ya jadi ini menu menunya muncul kalau dialogi nanti ada menu di sebelah sini ubah biodata ubah password sama logout ya kita bisa tambahin style juga ya ini kan dia menu uli ya kita tinggal ambil saja dari sini sampai sini ya lalu kita paste di bagian bawah ini kita ganti jadi div class konten kanan berarti nggak usah pakai ID titik konten kanan seperti ini oke save lalu dicoba nah seperti ini ya mungil banget ya bagus juga sih atau bisa memanjang juga bisa ya kita coba kuitnya 100% aja seperti ini ya kuit 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 Oh kita pakai Heading aja ya H3 menu anggota H3 menu anggota ya seperti ini ya tampilannya bisa disesuaikan sendiri ya nanti teman-teman bisa cari supaya style-nya bisa bagus gimana kita kerjain dulu yang lockout ya terkerjain yang lockout dulu berarti di folder anggota kita kopas ya ini dari folder admin lockoutnya kita buat file lagi namanya lockout juga tapi di folder anggota seperti ini nah disini dia sessionnya member dan web anggota locationnya indeksnya indeks depannya seperti ini oke kita coba dulu oke kita belum nambahin lockoutnya ini adalah anggota dana slash lockout dot php oke ya kita coba oke ini ya sessionnya udah hilang jadi di login anggota nanti disini ada link untuk daftar ya daftar anggota atau belum punya akun silahkan klik daftar seperti itu ya oke kita tambahin dulu di indeks anggota kita tambahin di bawah nanti kita bikin tr ya tr td 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 tf ini ya klik untuk daftar anggota baru cuma kita pengen warnanya putih aja ya supaya kelihatan style kolor nah ini ya jadi nanti kalau klik disini dia muncul form pendaftarannya dulu seperti itu daftar anggota dot php nah kita kopas aja dari yang indeks anggota tadi kopas oke selanjutnya karena pendaftarannya itu cuma membutuhkan nama email dan password ya jadi kita disini tambahin ya kita kopas ini masukkan nama lengkap masukkan email masukkan password disininya daftar nah kalau disini dialogin nih anggota anggota index dot php ya login klik untuk login anggota seperti ini seperti ini daftar anggota save dulu ya kita coba oke kurang 1 di index anggotanya kita tambahin ini karena di luar ya titik titik slash daftar 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 anggota ya bukan daftar member daftar anggota daftar anggota dot php seperti ini lalu karena ini beda ya di luar dari anggota maka koneksinya tidak perlu pakai titik slash headernya juga footernya juga sama satu lagi style sheet nya seperti ini ya daftar anggota masukkan alangkap email masukkan password klik daftar nanti baru dia bisa login nah selanjutnya kita akan tangkep dulu ini user email password sama satu lagi nama nama oke tiga ya variabelnya oke sama di bagian pendaftaran pendaftaran seperti ini kita batasin ya 6 lengkap max length max length nya berapa misalkan 60 email nya 60 misalkan ya password nya misalkan 10 ya atau 15 supaya ini tidak digunakan untuk teknik SQL injection ya nah satu lagi untuk menghindari SQL injection disini ditambahkan mysql real escape string dollar connect koma nah seperti ini ini untuk mencegah dari SQL injeksi oke semakin rumit oke kita bikin validasinya jika user kosong berarti email wajib diisi validasi yang pertama kan nama dulu ya nama berarti disini nama error nama wajib diisi user lalu password user user email ya nah ini kita ganti nama oke nah nama wajib diisi oke hilang ya berarti kita harus nambahin value value nya dollar nama oh oh ini namenya belum ya nama namenya nama nama dollar nama oh ini kurang nih seperti ini email password nah oke lalu email nya kita akan cek nih di database email nya sudah terdaftar atau belum berarti setelah semuanya berhasil kita akan cek dulu kita pakai ini cek email where email nah seperti ini lalu ada cek email jika ada maka kita akan tampilkan pesan ini email sudah terdaftar seperti ini baru else nah setelah itu baru baru menyimpan ke database berarti simpannya dollar sql sama dengan mysql query dollar connect insert into tabel anggota dalam kurung yang mau diisi adalah nama email password lalu status ya values seperti ini values nya adalah dollar nama dollar user dollar dollar password dollar pas ya oh ya dollar pas md5 ya md5 lalu statusnya kita isi aktif ya nah seperti ini if dollar sql nah ini kalau sql nya dia berhasil berarti menyimpan kita akan tampilkan pesan ini selamat anda berhasil menjadi anggota silahkan login jadi sudah bisa login kalau sudah daftar else kalau gagal kita tampilkan juga pesan gagal terjadi kesalahan silahkan ulangi kembali nah jadi kalau gagal dia disuruh mengulang lagi ini kita hapus ya oke diurutkan lagi seperti ini jadi tanda kurung tutupnya atau kurung pembukanya oke save kita coba ini saya refresh dulu ya nama jonathan email email saya nih kan email saya udah ada nih kita mau cek nih nah email sudah terdaftar gak bisa pakai email yang sama nanti kita ubah ya 8 adik sudah dia aja passwordnya 12345678 daftar selamat anda berhasil menjadi anggota silahkan login nah kita coba login emailnya tadi saya yang adik suryadi ya seperti ini passwordnya 12345678 selamat datang di website portal berita jonathan kita cek di tabel ade suryadi ini ya masuknya statusnya aktif nah disini kan ada statusnya aktif sama tidak aktif berarti pada saat login di anggota itu ada pengecekan dia statusnya aktif atau tidak aktif berarti ditambah lagi lagi disini di indeks anggota ini udah selesai ya pendaftarannya indeks anggota disini ditambah lagi n status sama dengan aktif jadi kalau dia tidak aktif dia gak bisa login user dan password salah atau akun anda diblokir seperti ini ya jadi nanti ada pengecekan dia aktif atau enggak oke udah selesai kita udah bikin login anggota pendaftaran anggota lalu kita akan coba ubah biodata ubah biodata ubah biodata ini ya cuma ubah nama ya atau kita langsung aja deh ubah biodata ini ya ubah password juga ya ubah biodata ubah biodata dan password kita atur ulang lagi ubah biodata dan password karena ini fieldnya sedikit ya kalau nanti di konsep website yang sebenarnya yang real itu biodatanya biasanya panjang ya ada nama alamat dan sebagainya jadi pengaturan password biasanya dipisahkan jadi ada menu tersendiri untuk mengatur password untuk ubah biodata ini kita mengacu kepada pendaftaran jadi kita bikin file dulu ubah biodata ubah biodata .php biar biar satu folder ya kita masukkan aja di dalam folder anggota ini ada ubah biodata oke berarti kita bikin file disini ubah biodata .php nah kita ambil dari daftar anggota kita copy ke ubah biodata seperti ini ini lalu kita ambil di session nya pakai ini ya ini ini tidak perlu ya nah seperti ini Ada satu lagi tambahannya Yang di dalam Jadi kalau dia belum login Dia gak bisa masuk ke ini ya Sama Kayak di home Nah ini nih Jika dia belum login Dia akan dipentalin lagi ke luar Seperti ini Nah ini Kita ambil data dari tabel anggota Berdasarkan session Karena ini di dalam Balikin lagi Pakai titik-titik 2 Ya Oke Selanjutnya bagian value nya ini Kita ambil dari Dollar anggota Slash nama Dollar anggota Slash Slash Di dalam Ray nya dia email Password nya kita kosongin aja Sudah ya Disini Update Biodata Biodata Ini hapus Biodata anggota Nah seperti ini Kita save Ubah biodata ya Oke Relog dulu Klik Klik Nah ini kan ya Biodata anggota Update Nah disini sistemnya update ya Kayak kemarin kita bikin update berita Oke berarti Ini viable Ini viable nama Benar Password Benar ya Nah cuma disini passwordnya gak harus diisi Ya Passwordnya ini tidak harus diisi Lalu Disini Oke Nah untuk email ini Dia tidak bisa merubah email ya Jadi kita kasih Read Only Sama dengan Read only Read only ya Jadi hanya bisa dibaca Ini Dia gak bisa diketik nih Nah dia gak bisa diketik Jadi ini read only ya Read only Artinya Email itu ya Gak bisa diubah Dimanapun Kita gak bisa ngelubah email Nah karena email itu Ibaratnya Satu kali dipakai Kalau misalkan kita Mau berubah akun Gak bisa Ya Kita harus bikin akun baru Dengan email baru Sama kalau kita bikin facebook Gak bisa ya Kita Ubah Email yang Ada di facebook itu Oke Selanjutnya Berarti kita Berarti kita masih bisa Merubah nama dan Password Oke ini Biarin aja ya Nama sama email kan Udah pasti ada isinya Lalu Oke If Jika Ya Jika passwordnya Ada nih Jika Dollar Pass Atau gini Jika 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 Dollar Pass Empty Ya If Empty Dollar Password If Empty Seperti ini If Empty Dollar Pass Empty Ini dia kosong Jadi kalau passwordnya kosong Nah Dollar SQL Sama dengan MySQL Query Dollar Connect Connect ini Koneksi yang ada di file Koneksi Update Tabel Anggota Set Nama Sama dengan Dollar Nama Lalu Hanya nama ya Karena kan Passwordnya kosong Where ID Anggota Sama dengan Dollar Dollar Sesi admin Sesi admin Nah Ini Script untuk Updatenya If Dollar If Dollar SQL Ya Nah Seperti ini Kita ambil lagi Dari sini Ini If Dollar SQL Biar Cepet If Dollar SQL Update Berhasil Lalu Kita arahin Ke Ubah Anggota Lagi Aja Ubah Anggota Ubah Biodata Ubah Biodata Gagal Terjadi Kesalahan Silahkan Ulangi Ubah Biodata Nah Seperti ini Lalu Else Else Ini Berarti Artinya Kalau Password Ada Isinya Nah Ini Kita Kopas Lagi Tinggal Ditambahin Disini Koma Password Sama Dengan Dollar Pass MD5 Nah Berarti Kita Harus Tambahin Pass MD5 Oh Udah Ada Ya Pass MD5 Password Pass MD5 Oke Ini kita Delete Sekali lagi Perhatikan Kurung Buka Kurung Tutup Seperti ini Untuk Ubah Biodatanya Oke Ini Sudah Sama Satu Lagi Tadi Yang Di Index Anggota Ini Kan Jika Sudah Sesi Admin Dia Nggak Ke Arah Home Ke Index Ke Index Titik Titik 2 Index Seperti Ini Oke Kita Refresh Oh Ada yang Salah Ubah Biodata Line 25 Ubah Biodata Line 25 Line 25 Ini Kurang Kurung Satu Lagi Kita Akan Ubah Jonathan Freezy Namanya Aje Dulu Oke Update Berhasil Nah Ganti Ini Jonathan Freezy Lalu Kita Akan Ubah Password Nya Sari 123 Sampai 8 Sekarang Saya Ubah Jadi 8 7 6 5 4 3 2 1 Update Oke Lalu Kita Harus Lockout Oh Ya Disini Belum Muncul Disini Kita Harus Muncul Berarti Jadi Dikopas Aja Lalu Yang Disini Tanpa Ada Folder Anggotanya Kalau Tadi Yang Diluar Harus Ada Folder Anggotanya Kalau Disini Gak Usah Karena Dia Di Dalam Folder Anggota Nah Seperti Ini Kita Login Lagi Password Password Tadi 8 7 6 5 4 3 2 1 Nah Benar Benar Berarti Password Password Tadi Sudah Berubah Oke Untuk Kali Ini Videonya Seperti Kalau Ada Error Kita Selesaikan Bersama Terima kasih Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selesaikan